Intro Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Pihak kepolisian berhasil membongkar dan menangkap seorang pria muda yang berinisial YTP berusia 25 tahun di Tribuners Dia mengaku sebagai seorang dokter gadungan Ia merupakan warga dari desa Serida di Kabupaten Oku Timur Wah Tribuners, pelaku nekat membuka praktek di rumah sendiri lengkap dengan perlatan medis Akibatnya nih Tribuners pria muda tersebut yang mengaku sebagai dokter gadungan dan membuka praktek di rumah sendiri Kini ia terancam 5 tahun penjara Kecurigaan itu pertama kali muncul pada selasa 15 Maret 2022 yang lalu Saat itu dokter Galifatoni mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang mengaku sebagai dokter dan melakukan praktek kedokteran di sebuah rumah Kemudian dokter Galifatoni mengecek melalui aplikasi dokter untuk mengetahui apakah orang tersebut terdaftar atau tidak sebagai dokter Setelah melakukan pengecekan ternyata orang tersebut yang berinisial YTP tidak terdaftar sebagai dokter Kemudian dokter Galifatoni meminta temannya ideal SKMM Kes untuk menghubungi orang yang mengaku sebagai dokter untuk datang ke puskesmas Sukaraja Guna untuk mengklarifikasi tentang praktek layanan pengobatan beserta dokumen yang diperlukan Selanjutnya ini Tribuners Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Oku Timur Dokter Sugihartono menanyakan kebenaran informasi tersebut pada ideal Kemudian ideal menjelaskan kepada dokter Sugihartono bahwa nantinya yang bersangkutan akan datang ke kantor UPTD puskesmas Sukaraja Namun ternyata YTP tidak memenuhi undangan untuk datang ke puskesmas ni Tribuners Kapolres Oku Timur AKBP Nur Yono melalui kasat reskim AKP APROMIKO saat dimintai keterangan pada Rabu 18 Mei 2022 Ia menjelaskan pihak kepolisian bersama dengan Ketua IDI Oku Timur mendatangi rumah pelaku yang digunakan sebagai tempat praktek Ia langsung melakukan klarifikasi terhadap YTP mengenai dokumen izin di Tribuners Namun ternyata YTP tidak memiliki dokumen izin Saat pihak kepolisian menggeledah tempat praktek yang dibuka oleh YTP Pihak kepolisian menemukan beberapa peralatan medis dan juga obat-obatan di Tribuners Karena hal tersebut akhirnya pihak kepolisian membawa YTP ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Pelaku terancam dikenakan Pasal 78JO Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang praktek kedokteran dan atau Pasal 83JO Pasal 64 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan Well Tribuners sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari di hype Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget Please like, comment, and subscribe ya Tribuners Bersama aku Mega Setia See you on the next hype Thank you for watching